Halo Halo ketemu lagi di ruang roll-roll kali ini kembali ke komik komiknya apakah Mas Daris tembaskan kicu Yes baru sampai tiga ya di Indonesia cukup lama kita bikin bahas ya oke aku tuh aku tuh sebenarnya nggak mau beli iya dulu kamu jebak jadi ini secara bagus banget ya bagus banget secara cerita dan sebagainya Oke banget tapi harganya nggak mahal 25.000 untuk ukurannya ya ini kalau boleh disetara kan sih mirip-mirip Tokyo Ghoul yang overpriced itu sih tapi kemudian ada dibeliin sama temen kurang ajar dia tahu aku protes- protes gede-gede di MNC malah dibeliin kurang ajar akhirnya yang terpaksa ngikutin karena emang bagus aku secara pribadi tidak menolak ya secara pribadi suka banget emang karena konsepnya Kaiju ya kita suka Kaiju ya dan Jepang tuh rumahnya rumahnya Kaiju dan ini beneran ini tuh tokusatsu kali ya ini komik tokusatsu yang bukan dari towe maksudnya kalau Kamen Rider Super Sentai dan Ultraman ada komiknya ya ini tuh sebenarnya masuknya kayak mereka ada tim pembelan bumi pembelan bumi mereka punya sweet-sweet yang ala-ala Super Sentai terus tokoh utamanya punya akuatan spesial itu kan tokusatsu banget ya betul sekali dan memang kata Kaiju itu hampir merupakan padanan dari tokusatsu itu sendiri kan sebenernya kan gitu ada salah satu subgenre yang emang fokusnya ke Kaiju biasanya memang di representasi sama Godzilla untungnya adalah di di Viz Media itu jadi monster number eight oke oke jadi lebih universal untungnya MNC masih pakai Kaiju number eight karena jujur aja monster itu nggak representatif dengan Kaiju itu hal yang berbeda Kaiju sama monster itu dua hal yang berbeda jadi ya kalian Viz Media ngadi-ngadi aja kenapa sih kultur Jepang itu udah mendunia nih orang itu udah tahu apa itu Kaiju bahkan di Pacific Rim aja Kaiju Iya jadi kenapa harus diganti jadi di Viz Media sampai berapa Riz 5 atau 4 atau nggak jadi nggak terlalu jauh sama Indonesia nya oke dan ini tadi dari sebaru bilang katanya mau dapet animenya ini entah kapan kira-kira tahun depan aku lupa oke nah terus di Manga Plus juga dia salah satu komik yang dapet terjemah Indonesia ah Manga Plus tuh by the way Manga Plus tuh eh Hai platform baca Manga online gratis gunanya Swisha One Piece dan lain sebagainya ada ikan sore jam itu ada di sana semua oke 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 ada beberapa yang ada bahasa Indonesia nya Kaiju ini sebelum komiknya terbit dia udah ada bahasa Indonesia nya makanya aku langsung ini pasti terbit ya itu diambil MNC oke 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 nah itu tadi dari dari teman-teman kalau dari aku sendiri yang kucer mati ada dua hal yang kucer mati itu ada dua hal dua hal besar maksudnya yang pertama adalah begitu aku ngeliat komik ini di tempat dari itu kayak Riz kok artnya mirip banget sama Boku eh Boku no Hero Academy ya artnya mirip banget teman-teman nggak tahu mungkin teman-teman aku nggak googling ya aku nggak nggak cari tahu tapi beberapa temen yang kayak di ruang ngobrol kayak Mas Ian itu juga bilang mirip goresannya mirip nah apakah dia ini mantan asisten atau gimana silahkan aja teman-teman googling sendiri dan kasih tahu kita di kolom komentar gitu ya karena aku sendiri nggak nggak cari tahu itu dan aku memang nggak sesuka itu dengan Boku no Hero Academia sih memang pernah minjem dari coba baca gitu tapi nggak nggak nyantol animenya juga nggak nonton gitu itu hal pertama jadi secara art which is bagus ya iya bagus itu bagus gambarnya detail tegas bersih gitu oke itu itu udah jelas lah nah hal yang kedua adalah pada saat baca yang ketiga bukan berarti dari yang pertama dan kedua itu nggak relate dengan hal yang mau ku sampaikan ini tapi begitu baca yang ketiga tuh kayak eh volume tiga maksudnya volume tiga tuh kayak oh kenapa ini unik kenapa ini jadi sesuatu di Jepang gitu ya di manga terutama gitu karena ini adalah upaya buatku pribadi teman-teman buatku pribadi ini adalah upaya Jepang untuk mengambil kembali Kaiju dalam tanda petik yang sangat berhasil di Pacific Rim kan sebenernya kan gitu di Pacific Rim dan di Pacific Rim 2 itu kan ada Kaiju-Kaiju sebenernya dari yang pertama juga ada Kaiju-Kaiju yang sebenernya wujudnya kecil terus termasuk di Pacific Rim yang Black di Netflix yang wujudnya kecil segala macam karena manga ini Kaiju nomor 8 ini memindahkan hal-hal semacam itu jadi kubunya Jepang lagi karena dengan Pacific Rim itu seluruh dunia jadi kayak nganggap Kaiju itu ya ya nggak Jepang gitu kan apalagi Godzilla seberhasil itu segala macam jadi yang Jepangnya tuh udah mulai terlupakan gitu karena Godzilla tuh muncul di Netflix juga nggak terlalu ngangkat gitu kan filmnya udah lama nggak ada gitu mau ada lagi ya makanya akan mau ada lagi gitu tapi udah termakan oleh Pacific Rim yang bener-bener kaijunya dahsyat nah ini tuh mengambil mencoba mengambil alih itu kembali dan kelihatannya work sih karena menyenangkan sekali baca ini tuh dan salah satu yang ini ciri khas komik-komik sekarang ya mesinnya cepet ya tiba-tiba volume satu udah muncul yang udah muncul aja yang kuat banget banget yang ternyata emang apa salah satu Kaiju number ya 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 ada skalanya lah Kaiju-Kaiju yang kuat kalau masih beriungan kategori gitu ada kategorinya dikasih nomor utamanya tuh kebetulan Kaiju kuat nomor 8 kekuatannya 8 yang satu sampai tujuh udah mati ya makanya untuk volume awal kupikir ini agak aneh kenapa tiba-tiba tokoh utamanya nggak apa-apa ini pasti spoiler teman-teman karena kalau komiknya tuh ongoing jadi kita pasti spoiler gitu jadi tiba-tiba kemasukan makhluk terus kemudian dia bisa jadi Kaiju gitu tapi habis itu nggak disinggung sama sekali sama sekali nggak ada clue tentang itu tapi itu nggak membuat kita sebagai pembaca aku terutama tuh bertanya-tanya ini kenapa sebenernya gitu kalau membaca One Piece dari awal emang banyak pertanyaan gitu loh kenapa seng tangannya gini maksudnya kenapa melindungi Luffy apa segala banyak yang nanti kemudian kalau aku ngobrol sama Daris Daris bilang itu nanti terbuka dengan satu persatu gitu kalau disini kayaknya kalau sampai nomor tiga tuh belum ada clue kebangetan sebenarnya tapi nggak apa-apa dibaca tuh masih sangat nyaman aja karena tekanannya beda seperti Jujutsu Kaisen tekanan komik ini tuh aksinya ya betul bukan misterinya ya beda kayak Boku no Hero tuh kan dia banyak ngomongin storytellingnya tapi kalau Kaiju ini lebih strike for root aja monster datang satu-satunya karena ya betul dan emang film-film Tokusatsu kayak gitu ya betul lebih banyak ngomongin aksi aja kadang kalau tim produksinya sendiri lupa kalau di episode awal tuh pernah ada yang harus diungkap gitu tapi ini dilemparkan ke medium komik kemudian jadinya bagus karena kita karena desain ke hijau nya juga bagus desain kostumnya bagus di desain manusia juga bagus bagus aku suka banget sama Asido yang itu yang cewek nah yang pakai kapan bukan Oh yang iya 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 dan yang satu lagi mcmc nya tuh om om ya betul 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 jadi ya udah berusia itu jarang-jarang 30 tahun itu seperti Gintama lah ya betul betul sudah berumur jadi kita dia itu udah sebagai seorang manusia itu dia udah matang secara pengalaman hidup jadi dia lebih banyak galau nya itu apa aku tuh kok nggak apa pencapaian pencapaian dan sebagainya ketika dia dapat kesempatan take it take it nah itu yang membuat Mangaka menjadi lebih luas untuk menceritakan orang-orang di sekitar dia bener karena usianya juga lebih muda jauh lebih muda setengahnya ya ya rata-rata kan menuju 20 karena memang emang tim pembahas tim pelindung bumi memang harus diisi orang-orang yang kompeten dan kalau kompeten otomatis tua ya aku sukanya disini dan si si tokoh utama ini menjadi kompeten dengan instan nanti akan dibahas sih pelan-pelan tapi bagaimana kenapa kok dia masukkan dan sebagainya dan tapi belum sampai sekarang kompeten pun jawabannya belum begitu bisa cuman karena emang dia itu saat diisi dari satu pertarungan demi satu pertarungan jadinya aku sih worse worse aja dan seru dan apa ya dia tuh peletakan fondasi ceritanya tuh memungkinkan untuk tidak membahas banyak hal kecuali invasi-invasi dan invasi karena emang keadaannya tuh udah bertahun-tahun tuh kayak gitu jadi kalau yang yang membuat kita khawatir adalah bagaimana kalau bermunculan keju-keju baru dan mengacau lagi jadi ini bukan tentang kehidupan bukan bukan invasi beneran ini beneran titik tegangnya dapat karena emang bahkan dengan mereka udah punya tim pelindung bumi yang terbagi dari beberapa diisi mereka aja masih kesulitan masih sangat kesulitan terus-menerus merekrut orang baru banyak yang meninggalin apa ya makanya sekalinya membahas yaitu emang break antara satu invasi ke invasi yang lain dan itu nggak banyak biasanya soalnya di situ tes datang lagi dan itu works untuk untuk tema seperti ini kelihatannya mudah-mudahan aku sih cukup yakin kalau animenya nanti akan akan sukses akan oke sih karena memang at the very least oke lah ya ya betul-betul oke sih paling aja teman-teman dari Kaiju nomor 8 yang kita obrolin kali ini yang punya pengalaman dan minat yang sama dengan Kaiju silahkan aja yang tulis di belum beli silahkan beli lah sebenarnya saya juga sebel sih mau ngomongin gini tapi emang komiknya bagus banget dan ada elemen warnanya juga sih Oh ya lupa aku Oh ya satu halaman doang emang si kulit mahal klip Oke bagus tapi yang luarannya Mas Oke sih teman-teman makasih yang udah nonton sampai ketemu di obrolan selanjutnya ya thank you